Anggota DPR Komisi 3 Fraksi Golkar, Supriyansyah, mengusulkan integrasi tilang elektronik atau AdPlay dengan rekening pengguna kendaraan sebagai metode pembayaran denda pelanggaran. Menurutnya, dengan sistem ini denda dapat langsung dipotong dari rekening masyarakat atau ditagih melalui kartu kredit. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan Karko Lantas, Polri, Irjen Polisi, Firman, Santia Budi pada Rabu 6 Juli 2023, Supriyansyah menjelaskan pengalamannya di luar negeri, di mana ia dikenai tilang karena melanggar aturan kecepatan. Namun, pembayaran denda dilakukan melalui kartu kreditnya tanpa masalah. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar sistem itilang juga terkait dengan nomor rekening masing-masing pemilik kendaraan untuk memungkinkan pemotongan denda yang harus dibayarkan secara otomatis. Supriyansyah menyadari bahwa sistem ini membutuhkan kerja keras dalam hal keamanan dan akurasi data. Namun, menurutnya sistem ini akan mendorong kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Meskipun perbaikan data pemilik kendaraan merupakan tantangan, ia berpendapat bahwa disiplin dalam berlalu lintas harus menjadi tujuan utama di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!